Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ketemu pulang kita Terima kasih Pian sudah mengklik video ini Tapi jangan kedi ingatan Mabicikumbul, like, komen Wansubscribe, tempur gratis tes-tes Dah, itu saja Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sabihi Wa manta du'ahum bi ihsan Illa yaumil qiyamah Sahabat yang diramati Allah SWT Setiap pertemuan Pasti ada perpisahan Setiap yang berawal Pasti akan ada akhirnya Demikian pula Ramadan kali ini Akan segera berakhir Dan tentunya kita akan Selalu merindukan Akan bertemu kembali Bulan Ramadan-Ramadan berikutnya Dan tentunya Tanpa adanya wabah corona Sahabat yang diramati Allah SWT Bulan Ramadan Dinamakan juga bulan perjuangan Karenanya Kita sebagai orang-orang beriman Diberintahkan Agar memperoleh kemenangan Dan bukan kekalahan Apalagi kesiasiaan Kemenangan apa saja Yang akan kita raih Selama bulan Ramadan Setidaknya Ada tujuh Spirit Ramadan Yang ingin kita peroleh Yang pertama Kemenangan atas nafsu Seseorang yang berpuasa Di bulan Ramadan Sejatinya Sedang menahan Nafsu Dengan segala Dimensinya Bukan hanya Menahan yang diharamkan Oleh Allah SWT Tetapi juga Menahan Segala Yang dihalalkan Oleh Allah Ketika Selain di bulan Ramadan Misalnya Menahan Makan dan minum Menahan Berhubungan Berhubungan suami istri Di siang hari Dan yang lainnya Yang kedua Kemenangan Atas syetan Nabi SAW Bersabda Bila Ramadan tiba Pintu-pintu syurga Dibuka Dan pintu-pintu Nelaka ditutup Sementara Syetan-syetan Diikat Habis riwayat Hal ini menunjukkan Seharusnya Umat Islam Di bulan Ramadan Keimanannya Semakin meningkat Ibadahnya Semakin khusyuk Dan kedekahnya Semakin hebat Yang ketiga Kemenangan Mendapatkan Pahala Yang berlipat ganda Nabi SAW Bersabda Setiap Anak Adam Di bulan Ramadan Akan dilipat Gandakan Menjadi Sepuluh kali lipat Bahkan Tujuh ratus Kali lipat Kecuali puasa Allah SWT Berfirman Puasa itu Untukku Dan aku Yang langsung Akan memberikan Pahala Untuknya Sahabat yang Diramati Allah SWT Kemudian Yang keempat Kemenangan Diampuni Dosa-dosa Minimal Ada tiga Ibadah Di bulan Ramadan Yang dikaitkan Dengan Penghapusan Dosa-dosa Yang telah lalu Yaitu Barang siapa Yang berpuasa Di bulan Ramadan Barang siapa Yang melaksanakan Solat Di malam-malam Ramadan Dan barang siapa Yang beribadah Di malam Laylatul Qadar Dengan penuh Kesadaran Iman Dan penuh Harapan Ridha Allah Maka Akan diampuni Dosa-dosanya Yang telah lalu Yang kelima Kemenangan 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 Untuk beribadah Dengan ganjaran Pahala yang luar biasa Yaitu Pahala beribadah Seperti Seribu bulan Dan yang ketujuh Kemenangan Mendapatkan Derajat taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Artinya Diwajibkan Atas kalian Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas orang-orang Sebelum kalian Agar kalian Menjadi orang Yang bertakwa Sahabat Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Derajat taqwa Inilah Puncak Dari Kemenangan Ibadah Yang kita Lakukan Selama di bulan Ramadhan Dan harapannya Ketakwaan Ini Akan kita Jaga Selama Di bulan-bulan Selain Ramadhan Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.